Informasi pertama pemirsa sempat heboh gambar terkait meroyokan bos rental mobil asal Jakarta atas Tapa Burhanis yang tewas dikeroyok dan dipakar di Sukolalipati. Sebelum kejadian itu, Burhanis sempat melakukan pendarikan mobil rental di beberapa wilayah, salah satunya di Jambi, yang pada kabar beredar salah satu personil di Reskripu Polda Jambi menguasai salah satu mobil. Namun info ini dibantah oleh Direkskripu Polda Jambi. Sumpat dikabarkan di sejumlah media bahwa mobil rental milik bos rental yang tewas di pati itu dikuasai oleh oknu polisi yang berdinas di Polda Jambi, berinisial OB, berpakat beriptuh, dan berdinas di Jatandras di Reskripu Polda Jambi. Terkait kabar tersebut, Direktur Reskripu Polda Jambi Kompespo Andriana Tayudistira mengatakan bahwa apa yang sudah diberitakan tidak ada kaitannya dengan personilnya. Dikatakannya bahwa mobil tersebut milik Burhanis. Mobil tersebut sesuai dengan data hasil penyelidikan berkoordinasi di kepihak Andriana Depiturnya atas nama Senja Utaba, tegas Kompespo Andriana Tayudistira. Lebih lanjut, Kompes Andri menyebut, berdasarkan keterakan yang sudah didapat dari anggotanya bahwa mobil tersebut ia beli melalui marketplace dan saat datang dipayar sesuai dengan harga jual. Namun saat itu belum lunas karena dokumen mobil tersebut belum lengkap. Sehingga kata Andri, keterakan yang sudah diberikan oleh anggotanya tersebut sampai saat ini masih terus dilakukan pendalaman. Berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan dari informasi yang sudah bergembang di media bahwa ada empat orang, di mana satu di antaranya adalah B, korupan yang meninggal dunia pada November tahun lalu. Saat kejadian, korupan datang menemui anggota di Treskripu Polda Jambi dan ingin mengambil mobil. Andri menjelaskan bahwa kedatangan empat orang tersebut pada waktu itu tidak atas tabah perusahaan Adireh. Karena status mobil tersebut setelah ditelusuri ke pemilik kadga atas tabah Senja Utaba yang melakukan perikatan dengan leasing Adireh di Jakarta. Berdasarkan hasil penyelidikan yang kami lakukan dari informasi yang sudah bergembang di media, saya sampaikan betul bahwa ada empat orang. Satu diantaranya adalah korupan yang meninggal dunia pada bulan Desember, pemenuak November tahun lalu, datang menemui anggota kami. Yang menurut dari keterangan anggota kami, yang bersangkutan ingin mengambil unit. Ditanyakanlah dasarnya. Yang bersangkutan bersama dengan tiga kawannya, yang pertama atas nama Ingra Natajaya, yang dua orang lainnya tidak diketahui namanya, kita tidak konfirmasi juga dengan saudara Ingra Natajaya yang berada di Jakarta, di Jakarta Pusat. Jadi kedatangan mereka berempat, tidak atas nama dari perusahaan Adira, listing Adira. Karena status mobil tersebut setelah kita telusuri, adalah kepemilikannya, debiturnya atas nama saudara Senja Utama, yang melakukan perikatan dengan listing Adira di Jakarta. Kemudian dibawalah dokumen-dokumen oleh keempat orang tersebut. Dokumen tersebut dikuatkan oleh Adira. Namun tidak diterangani oleh seorang yang menerima kuasa dari Adira. Dan bukan dari empat orang yang datang menemui anggota kami. Jadi anggota kami mengambil langkah untuk tidak memberikan saat itu. Tidak diberikan. Jadi ingin saya sampaikan di sini, bahwa apa yang menjadi pemberitaan, mobil tersebut adalah milik dari saudara B, yang saat ini sudah maklum, dalam kejadian di parti, tidak ada kaitannya. Karena mobil tersebut, sesuai dengan data hasil penyelidikan kami, dan kami telah berkoordinasi dengan Pia Adira. Itu atas nama debiturnya Senja Utama. Nah, apalah yang kami saat ini? Kami berkoordinasi dengan Pia Adira. Karena sampai dengan saat ini pun Pia Adira belum membuat laporan kondisi terkait editor yang mungkin selama ini tidak melakukan kodibannya. Yang biasanya mereka lakukan ketika editornya ini mengalihkan, menggadaikan, dan sebagainya, sesuai dengan undang-undang fidusia, editor itu bisa dilaporkan. beberapa perkara pernah dilaporkan. Tapi konteks dalam mobil yang digunakan oleh anggota kami, tidak ada kaitannya sama sekali dengan keberdatangan empat orang yang salah satunya adalah saudara B, yang saat ini sudah menemukan dunia. Hasil penyelidikan, dan keterangan yang kita dapatkan dari saudara Indra Natajaya yang menampingi halim adrian, Cik TV melaporkan.